Pemirsa, hari peringatan wafatnya Isa Almasih diperingati oleh umat Kristen seluruh Indonesia pada Jumat 15 April 2022. Seperti halnya Gereja Kristus Tuhan Efratagenteng juga menggelar acara tersebut secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, peringatan wafatnya Isa Almasih puncaknya pada hari Minggu pagi biasa yang dikenal dengan Paskah. Sebelum ibadah Paskah ini dilaksanakan, umat Kristen menjalankan ibadah dimulai hari Senin dengan berpuasa. Puasa itu diakhiri pada hari Jumat Agung dengan berbuka puasa bersama dilanjut dengan membaca doa. Sementara itu, untuk perayaan Paskah ini sudah dilakukan secara tetap muka. Akan tetapi, syarat ketentuan kapasitas tetap 50% dari warga yang tengah menjalankan ibadah di Gereja mengingat pandemi belum usai. Sebagian umat juga masih mengikuti ibadah Paskah ini dengan secara online yang ditayangkan melalui media sosial Gereja. Semuanya itu memperingati dan kita juga mensyukuri untuk acara ini juga yang kebangkitan hari Paskah ini. Semua boleh berjalan dengan lancar, semuanya karena dibuat segala semua agar dan semuanya karena pertolongan juga. Tahun yang sebelumnya itu kita masih offline dengan kandangasi oleh pemerintah, kita tidak boleh mengadakan ibadah secara offline. Makanya untuk saat ini karena ada kebebasan untuk kebebasan tetapi tetap ada batasan-batasan dengan protokol kesehatan, kami boleh melakukan ibadah ini secara terbuka tapi dengan syarat-syarat yang sudah dikatakan oleh pemerintah. Sementara itu, untuk ibadah Paskah tahun ini mengambil tema, Yesus harus bangkit. Kebangkitan ini harus sesuai dengan keimanan para umat. Harapannya dengan Paskah ini dapat meningkatkan keimanan para umat Kristen, selain itu dapat meningkatkan perekonomian para umat sehingga kehidupannya dapat sejahtera. Paskah kita tahun ini kita temakan He Must Rising atau Yesus harus bangkit. Kenapa Yesus harus bangkit? Seperti tadi yang sudah disampaikan dalam khutbah bahwa kalau dia tidak bangkit maka kami orang-orang Kristen ini sia-sialah iman kami. Karena kebangkitan Yesus itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Dengan kebangkitan Yesus berarti dia nanti juga akan membangkitkan kami orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, acara kami sekedar ibadah biasa saja, cuma pujian dan firman Tuhan. Tidak ada hal-hal yang terlalu penting. Tetapi bersyukur hari ini karena setelah sekian lama waktu kita untuk beribadah itu kita tutup dan hari ini kita bisa berkumpul dan antusias jemaat itu cukup besar. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyu Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan..